Bismillahirrahmanirrahim Esop Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi Sobat sekalian Fahri akan bahas mengenai Labisia Labisia spesies Kenapa Fahri bahas labisia Karena Referensi untuk Asal usul Atau jurnal ilmiah Mengenai labisia ini Dan juga cara perawatannya itu Masih sangat minim ya Sobat sekalian pasti akan kesulitan ketika Mencari di internet Referensi mengenai labisia Nah labisia ini sebenarnya Berasal dari mana sih Dan apakah termasuk keluarga Aroid Sobat penasaran ikutin Fahri Terus ya Terus ya Oke sobat sekalian Labisia ini biasa Di penjual tanaman Orang-orang menyebutnya Labisia turtle bag Cakep banget ya kalau udah besar Nah mungkin sobat sekalian Masih jarang melihat Baik langsung ataupun Foto di instagram Ataupun di internet Yang sebesar ini masih sangat jarang ya Labisia Sebenarnya berasal dari mana sih Sobat sekalian Oke Labisia ini Berasal dari Indonesia Nah jadi Karena berasal dari Indonesia Pastinya akan tumbuh baik dong di Indonesia Mungkin sobat pernah baca Di wikipedia ya bahwa Labisia ini berasal dari Borneo dan juga Malaysia Fahri Sebelum membuat konten ini Sempat ngobrol dengan teman Fahri Yang berasal dari Kalimantan Barat Tepatnya dari Kapuas Hulu Namanya adalah Mas Gunawan Nama instagramnya Gugun Orkid Makasih ya mas Gunawan Untuk informasi yang Sudah mas berikan Kepada saya tentang Labisia Karena tempat tinggal Mas Gugun Orkid ini Di Kapuas Hulu Kalimantan Barat Di sana Itu juga ditemukan Labisia Atau habitatnya dari sana Oke Labisia ini Bukan Termasuk Keluarga Aroid Bukan keluarga Arase ya Jadi Labisia ini Termasuk keluarga dari Primulase Family dari Primulase Coba sekalian Pasti masih asing dengan Keluarga Primulase Karena memang Jarang sekali Referensi yang Menyebut Primulase Labisia ini Masih Banyak yang Spesies Atau belum Teridentifikasi Jadi Belum ada Botanis yang Khusus Meneliti Atau Meregistrasikan Atau membuat Jurnal ilmiah Mengenai Labisia Jadi Mayoritas Labisia itu Masih SP Spesies Namun yang Selama ini Populer Biasa digunakan Sebagai tanaman Obat Atau disebut Sebagai rumput Fatimah Itu adalah Labisia pumila Yang penyebarannya Di Malaysia Nah Labisia Yang sering kita Jumpai di Pedagang tanaman Di nurse-nurse Adalah Labisia SP ini Yang motif Atau karakter Daunya ini Seperti Cangkang Atau kerapas Pada kura-kura Sehingga dijuluki Sebagai Labisia Turtleback Jadi Labisia Turtleback itu Bukan nama ilmiahnya Tetapi nama dagang Untuk memudahkan Menyebutnya Untuk informasi Yang sudah Fahri dapatkan Dari Mas Gugun Orkid Bahwa Labisia Turtleback ini Bisa ditemukan Di Kabupaten Di Kabupaten Sanggau Dan juga Sekadau Jadi Sekadau Ini termasuk Pecahan Wilayah dari Sanggau Jadi masih Satu wilayah Ya Ibaratnya Kayak Magelang ini Ada Kota dan juga Kabupaten Jadi masih Satu wilayah Cuman Beda pemerintahan Aja Nah untuk Di Kapuas Hulu Apakah ada Jadi menurut Informasi bahwa Di Kapuas Hulu Itu belum pernah Ditemukan Tetapi yang ditemukan Di Sanggau Dan Sekadau Tadi Itu masih deket-deket Kapuas Hulu Termasuk Kalimantan Barat Sobat sekalian Jadi Labisia ini Bisa Dikatakan sebagai Local Pride Atau kebanggaan Lokal dari Indonesia Nah apakah Kedepannya Labisia ini Akan berpotensi Menjadi tanaman Yang most wanted Atau Bisa menjadi Komoditas ekspor Bisa saja ya Saran Fahri Mulai sekarang Mari kita Budidayakan Untuk Labisia Meskipun Ada beberapa Jenis Labisia Namun saat ini Fahri baru Punya dua jenis Yaitu Labisia SP Yang orang sebut Turtleback ini Sama satu lagi Di Greenhouse sana Sobat sekalian Ini Labisia SP Yang satunya Fahri ground kan Atau Fahri tanam Langsung di Tanah ya Nah ini kemarin Bunganya warna ungu Ungu Mudah Agak pink gitu ya Bagus dan ini Produksi biji Ternyata Lama sekali Bijinya itu Sampai Masa Itu cukup lama Nah ini juga Belum ada ID nya Jadi masih SP Ini bedanya dengan Turtleback Itu Untuk Reliefnya ini Atau Cembung-cembungnya ini Lebih Lebih kecil-kecil ya Seperti Apa ya Hampir seperti Tekstur Alokasi Rino skin Tetapi Lebih Extreme lagi Nah ini Warna juga Cakep Sudah lumayan Panjang sih Untuk batangnya Nanti Nanti Fari akan Coba untuk Perbanyak Bijinya Ini keluar Daun baru lagi Ini cuman Satu-satunya Disini Ini juga Dari Kalimantan Kalau gak salah ya Bunganya juga Cakep sih Termasuknya Dan Dia Tanpa Kita bantu Penyerbukan Dia udah Penyerbukan Alami Mungkin dibantu Serangga Atau Angin Atau Air hujan Nah ini Labis ya SP yang Satunya Sebenarnya masih ada Satu lagi Cuman Dia belum bagus Jadi tengahnya ini Ada warna putih Pinggirnya hijau Hampir seperti Singonium Wendelandi Jadi Sebenarnya Indonesia itu Kaya ya Akan Potensi Untuk Tanaman hiasnya Jadi karena memang Tanaman hias itu Sebenarnya Tanaman liar Yang Orang-orang suka Jadi dipelihara Di Sekitar kita Atau di Rumah kita Nah ini Cakep banget Ini ada Daun baru Dari Antrium Papillaminum Fort Sherman Ini tadinya Dari bonggol Dari bonggolnya Udah besar Sehingga Akarnya pun Banyak banget Maka Daun barunya pun Langsung besar ya Ini kelihatan Gelap Metallic Metallic Gitu Antrium Papillaminum Fort Sherman Termasuk Antrium Species Yang saat ini Most wanted Banyak orang cari Karena Taya-tariknya Warnanya gelap Dan juga Metallic Kalau kena cahaya Cakep Banget Fine Tadi yang pertama Adalah Penyebarannya ya Jadi di Kalimantan Sumatera juga ada Namun Fahri Belum Memastikan Yang Sumatera itu Labisia Yang SP Seperti apa Kemudian Yang kedua Adalah Habitat Dia tubuh di hutan Seperti apa sih Oke Labisia ini Habitatnya Biasanya di tempat-tempat Yang lembab Ternaungi Teduh banget Kemudian di Tepi-tepi Sepanjang Aliran sungai Yang biasanya Disitu juga tumbuh Lumut-lumut Atau Moss Nah Jadi Labisia Kesimpulannya Dia suka High humidity Atau kelembapan Yang sangat tinggi Dan juga Sangat teduh Nah nanti Akan berkaitan Dengan greenhouse Yang kita gunakan Dan perawatannya Jadi di habitatnya Dia ternaungi Sangat teduh Tidak Direct sunlight Atau tidak Full matahari Tetapi teduh Ya sobat sekalian Jadi Kalau punya Labisia Selama ini mungkin Sering gosong Atau daunnya sering rontok Berarti mungkin kepanasan Oke Yang ketiga Adalah Perbanyakan Sobat sekalian Oke Perbanyakan Labisia Itu bisa Menggunakan Stek daun Stek batang Dan juga Stek akar Namun yang sering digunakan Oleh Para petani Adalah Menggunakan Stek batang Karena Kemungkinan tumbuhnya Lebih tinggi Stek daun juga bisa Fahri tapi Belum pernah coba Nah ini dari Stek batang Sobat sekalian Fahri pernah coba Dari stek batang Ini menghasilkan Anakan baru Dari stek Sampai Sebesar ini Ini Waktunya Satu tahunan Sobat sekalian Cukup lama ya Jadi Labisia ini Termasuk Slow grower Pertumbuhannya Sangat lambat Ini Sebesar ini Tadinya Ukurannya Segini Sobat sekalian Dan ini Sudah 3 tahun Fahri rawat Sobat sekalian 3 tahun Baru sebesar ini Nah Jadi apabila Labisia yang besar Itu harganya Cukup tinggi Ya karena Memang dia Slow grower Pertumbuhannya Cukup lama Kemudian Apa sih media Yang digunakan Oke ketika Kita mendapatkan Labisia Yang baru cabutan Dari hutan Yang belum adaptasi Fahri sarankan Medianya pakai Yang lembab Spagnumos Ataupun lumut Seperti ini ya Ini pakai lumut Ini Fahri pakai Lumut Ceteknya dulu Karena lumut ini Menyimpan kelembapan Cukup lama Kemudian ketika Sobat mendapatkan Labisia yang Baru cabutan Atau belum adaptasi Untuk Mempercepat Recovery nya Sebaiknya Sobat tempatkan Di tempat sungkup Kalau punya ya Kalau gak ada Sobat bisa Sungkup Single Dengan plastik Ditutup plastik ya Tau ya Sungkup single Kalau Fahri udah ada Greenhouse yang khusus Untuk sungkup Ini untuk mempercepat Recovery Karena dia Di high humidity Atau kelembapan yang tinggi Meskipun Dia tumbuh Di dataran rendah Kalimantan Barat Termasuk dataran rendah Sobat sekalian Jadi sobat sekalian Gak perlu khawatir Yang tinggal di dataran rendah Untuk memelihara Labisia Yang penting adalah Proses adaptasinya Memang cukup lama Karena dia slow grower Tadi Fahri Sampaikan Media yang bagus Untuk yang baru adaptasi Pakai lumut dulu Kemudian disungkup Nah Setelah udah mapan Seperti ini Sobat bisa menggunakan Media sekam Fermentasi Fahri menggunakan Sekam fermentasi Ini lumutnya Hanya sebagai Topping saja Kemudian Bagaimana sih Untuk menjaga Kelembapan Supaya daunnya Gak terbakar Atau rontok Jadi kalau Kelembapannya kurang Dia akan rontok Apabila sobat sekalian Sibuk Untuk menyiram Gak bisa menyiram Tiap hari Sobat bisa gunakan Tatakan Ini diisi air aja Ini diisi air Terus ini Taruh sini Nah Dengan diisi air Nanti akarnya akan keluar Seperti ini Ini membantu Menjaga kelembapan Gak takut busuk nih Enggak Karena Dia memang Suka kelembapan Yang tinggi Kemudian bagaimana Untuk pemupukannya Nah Fahri biasanya Menggunakan Media sekam fermentasi Itu udah Dicampur dengan Kompos Dan juga Pupuk kandang Jadi Fahri Mengandalkan Pupuk pada media Kalau medianya Miskin unsur hara Sobat bisa Gunakan Pupuk daun Yang disemprot ke daun Ya Ya cukup Sebulan Atau seminggu Sekali Dua kali lah ya Ketika sobat Mungkin Pas nyemprot aroid Itu sekalian Kemudian Sobat bisa gunakan Pupuk slow release Juga Ditaburkan di media Kemudian Bagaimana sih Indikator Ketika Labisia Sobat sekalian Itu tumbuh optimal Atau tumbuh dengan baik Jadi Indikatornya adalah Daun yang paling baru Itu semakin besar Perjalanannya ya Ini sobat bisa lihat Ini daunnya Kecil Terus Segini Terus semakin besar Semakin besar Ini pun juga nih Daun yang paling bawah kan Segini Terus kesini Semakin lebar Semakin besar Nah ini indikator Ketika Labisia Sobat sekalian Kerasan di tempat Sobat sekalian Atau Sudah sesuai Kebutuhan nutrisinya Atau Tumbuh dengan optimal Kemudian apa sih Hama Dan juga penyakitnya Kalau penyakit sih Jarang ya Fahri kena Dulu sempet Awal-awal Pas masih baru Dia Baru dateng ya Dulu sering terkena Jamur Circus Spora ya Atau Bercak daun Yang disebabkan jamur Nah cukup semprot Fungisi dajah Namun setelah Setelah dia settle Di tempat Fahri sudah adaptasi Dia jarang terkena penyakit Paling ada Hama Berupa kutu daun Melibak Kutu putih Dan kutu daun Nah sobat Bisa Sobret Ya sobat Bisa semprot pakai Insektisida Sobat sekalian Kalau bekicat Gimana ya Kadang bekicat juga ada Belalang juga ada Tapi bisa diatasi Dengan manual Kalau udah besar gini Cakep juga ya Sobat sekalian Meskipun dia bukan Keluarga dari Aroid atau Arase Tapi Keindahan daunnya ini Seperti Memang seperti Kerapas kura-kura Makanya dinamakan Labisia Turtle Bag Yang Fahri suka Dari Labisia Itu daunnya tebel Dan Daunnya ini Long lasting Atau tidak mudah Rontok sobat sekalian Asalkan Sudah mapan Perawatan benar Daunnya tidak mudah Rontok Dalam arti Daunnya ini Umurnya lama Panjang ya Jadi gak gampang Rontok seperti Alokasia Kolokasia Ini aja daun Yang paling bawah Warnanya sampai Lumut-lumutan Ini karena Saking lamanya Jadi dia termasuk Daun yang long lasting Atau umurnya panjang Nah mungkin Karena long lasting ini Sehingga dia bisa Di stack daun Ini disini Cuman ada daun yang Gugur satu aja Ini daun yang paling kecil Yang paling bawah Yang udah lama Ini paling udah Dua tahun ya Jadi umur daunnya ini Bisa tahunan Asalkan Sobat sekalian Benar untuk Memeliharanya Oke jadi Kesimpulannya adalah Labisia Turtleback ini Penyebarannya di Indonesia Meskipun juga ditemukan di Malaysia Ya Tapi teman-teman Hunter Yang biasa Lihat di hutan Itu mereka Biasa menemukan Labisia Species Itu dari Kalimantan Dan juga Sumatera Untuk Labisia Turtleback ini Di sekitar Kapuas Hulu Terutama di Sanggau dan Skadaw Jadi kita bisa Memaskotkan Labisia ini sebagai Local pride Atau kebanggaan Indonesia Lokal Indonesia Yang berpotensi untuk dijadikan Tanaman Hias Kemudian Untuk sobat yang Baru mendapatkan Labisia Belum adaptasi Farisaran kan pakai Media Moss tadi Kemudian disungkup Ya Supaya Kelembapannya Atau humanity-nya Terjaga Nah untuk penyiramannya Tiap hari sobat sekalian Nah kalau sobat sekalian Nggak sempat Nyiram tiap hari Farisaran ini pakai Tatakan air Pemupukan Tidak terlalu Boros unsur hara dia ya Karena pertumbahannya lama Jadi Sobat kasih pupuk slow release Atau Sobat pupuk daun Disemprot ke daun Sebulan dua kali Tiga kali Itu cukup ya Kemudian Perbanyakannya Mungkin di video lain Pak Hari akan Tunjukkan cara Perbanyakan Labisia Baik itu Metode Dari Perbanyakan daun Batang Ataupun akar Namun Menurut informasi Perbanyakan Dengan stack akar ini Kemungkinan berhasilnya Lebih kecil Karena mungkin Ukuran akarnya Kecil dibandingkan Batang ya Tapi kalau Sobat punya labisia Yang akarnya Udah gede Mungkin udah Sekelingking Atau Bahkan Sejempol Bisa tuh Dicoba ya Dulu Fahri sempat sih Ada Labisia Fahri itu Yang akarnya Kepotong Terus Ternyata Setelah beberapa Bulan itu Tumbuh Tunasnya Jadi Jadi memang Bisa Itu ya Untuk labisia Jadi cukup Mudah Kalau selama ini Mungkin Labisia Sobat sekalian Sering layu Atau daunnya Rontok Berarti Kelembapannya Perlu Diperbaiki Kalau sobat Punya kolam Bisa ditaruh Di atas kolam Tentu Karena Kolam itu Tidak ada Uap air Yang bisa Membantu Untuk menjaga Kelembapan Semoga Video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video Selanjutnya Yuk Tapi Nek Di stack Godongnya Mana Mana Ya